Halo adik-adik, selamat datang kembali di Hunkids. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan fungsi dan juga jenis-jenis alat berat crane. Tower Crane Tower Crane adalah salah satu jenis alat berat yang sering digunakan untuk membangun gedung bertingkat atau jembatan. Tower Crane biasanya digunakan untuk mengangkut material, bahan, atau konstruksi bangunan dari bawah menuju bagian yang ada di atas. Penggunaan Tower Crane biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena membutuhkan tenaga dan waktu untuk merakit piang maupun nandasan sebagai tumpuan Tower Crane. Crowler Crane Crowler Crane merupakan jenis crane yang jangkauannya tidak terlalu panjang, tidak berpondasi, tetapi di bagian belakangnya terdapat penyeimbang. Crowler Crane hampir mirip dengan Mobile Crane. Yang membedakan adalah roda Crowler Crane berbentuk undercarriage atau roda baja, sedangkan Mobile Crane menggunakan ban karet. Hydraulic Crane Hydraulic Crane merupakan jenis crane yang penggerak komponennya menggunakan tekanan oli hidrolik untuk bagian lengan dan kaki-kaki crane. Hydraulic Crane menopang di atas kendaraan atau mobil truk, sehingga peralatan hidraulic crane bisa dibawa kemanapun untuk digunakan. Crane ini beroperasi lebih simpel, yaitu untuk memindahkan benda berat dari satu titik ke titik lainnya. Jarak yang mampu dijangkau pun hanya 180 derajat saja. Mobile Crane Mobile Crane adalah unit crane yang ditanam di atas mobil truk. Jenis crane ini memiliki fleksibilitas dalam hal jangkauan dan pergerakan crane, sehingga dapat dengan mudah menjangkau tempat-tempat yang memerlukan alat tangkut barang tanpa harus memindahkannya dengan bantuan alat lainnya. Mobile Crane bergerak dengan 4 roda besar dan memiliki 4 kaki penopang yang ada di setiap sisi crane, yang berfungsi sebagai penahan beban pada saat alat beroperasi. Saat mengangkut beban, keempat kaki penopang tersebut akan digunakan sebagai penyeimbang beban yang dapat disesuaikan dengan berat beban. Hoist Crane Hoist Crane merupakan salah satu jenis crane yang memiliki model berbeda dengan crane yang lain. Jika crane yang lain mobilisasinya di lantai atau dataran, hoist crane tumpuan mobilisasinya di langit-langit di dalam gedung bangunan. Hoist Crane biasanya digunakan sebagai alat angkut pada pergudangan, pelabuhan peti kemas, dan industri perbengkelan lainnya. Alat berat crane ini biasa dipasangkan pada struktur gudang atau berdiri sendiri dengan bentuk portal. Hoist Crane dapat bergerak dengan menggunakan rel sebagai landasannya. Berjalan maju dan mundur sesuai jalur rel untuk mengangkut, mengindahkan muatan beban ke lokasi yang didinginkan. Hoist Crane juga dilengkapi dengan katrol tali seling baja yang berfungsi sebagai derek untuk mengangkut beban. Jeep Crane Jeep Crane dapat Anda temukan dengan berbagai jenis ukuran, mulai dari kapasitas kecil hingga kapasitas beban yang besar. Berat crane ini bervariasi, mulai dari beban 30 ton hingga 100 ton dalam sekali angkut. Alat berat crane ini memiliki dua jenis crane yang dapat digunakan baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Tren Crane Tren Crane atau Crane Kereta merupakan crane yang dipasang pada kendaraan khusus dan memiliki roda yang bisa dipasang pada rel kereta api. Tren Crane atau Crane Kereta dapat digunakan untuk perbaikan kereta api atau rel kereta api. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.